Hai everyone selamat datang di cerita dari negeri kanggu bersama Fethi Aryani dan adeis nah kali ini gue ada di taman depan lagi bersama pot yang tidak terurus terlihat udah ada witte rumput liar ya rumput liar ya Iya rumput liar dan dan ada nih yang ini nih euphorbia gua udah mati waktu itu tuh lihat kayak gini tuh kenapa bisa mati kayaknya kena kena ini kena eh apa ya fungus-fungus-fungus-fungus-fungus-fungus-fungus-fungus jamur iyalah pokoknya kena jamur tuh ya kena jamur terus waktu itu potong aja dikira bisa diselamatkan yang atasnya tohnya yang atasnya mati juga Pak jadi ya begini tuh ya sudah lah ya sekarang kita ganti sama yang bagus aja gitu biar tetap terlihat cantik gitu jadi nggak kalah cantik kamu yang merawatnya bukan gue maksudnya tips doang yuk lanjut nah yang kita betulin pot ini sama pot ini aja ya ini yang ini masih bagus tuh ya masih compact ini kaput medusa euphorbia kaput medusa kita pertama-tama biasa harus pakai sarung tangan dulu karena ini kita berjibaku berjibaku atau ber berurusan berurusan dengan yang berduri sakit loh karena ini lebih sakit banget lebih sakit kena durinya atau lebih sakit-sakit hati kita nyindul aja ya kita cabut biar enak udah ada anak kan ya lihat oh dia masih kecil ih bagaimana ini urusan nih satu lagi ini namanya agak kasih ini namanya tuh versace apa lupa gitu namanya susah Pak bahapa kalau ini Victoria Regina apalah ada Regina apa sih Regina Oh ya itu kali karena bentuk kakaya mahkota Regina kan artinya ratu oh gitu tuh iya kat regina Victor Victor apa Victor apalah gitu liat tuh oh ini anakan juga liat tuh anakannya ratu Victoria iya kali ya emang katanya nih teman-teman Victoria kali pas gimana tuh ini jadi dicabut kalau rumputnya harus dicabut semuanya kesini kalau misalnya sampai segini aja dia akan tumbuh lagi tuh nah udah kayak gini jadi kita ambilin tinggal ambil ini ya ya karena dia sudah ada proses dekompo jadi perlunya di tanah-teman di tanahnya ditambah lagi nah ini sampai penuh ya kita tambahnya oh habis nih ntar kita tambah lagi nih ya kita bersin ih ada apa nih Pak slug 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 ih slug bersembunyi di balik-balik sini dia tuh ih ampun kita bersihin ya tuh ini adalah apa namanya alat yang bagus banget buat bersih-bersih ini karena tangan kita nggak bakal kuat nih masuk masuk ke dalam ini mana bisa apalagi jari gue gede hehehe ini yang kode kering tuh kita cabut tuh tuh bisa kan lagi tuh dapet dapet saudara-saudara aku pakai ini eh eh aku kayaknya sayang banget lagi gitu hehehe nih udah dibersihin tuh lihat ya udah bersih ya di sela-selanya tuh udah nggak ada yang mati lagi deh tuh tuh agak kering ya gitu ya tuh lihat apa akarnya nih tapi nggak apa-apa dia kuat karena agave hehehe hehehe kita tanam pulang lagi nah ini karena besar disini aja nih kita gali kita kebawahin akarnya kita kubur lagi deh apa namanya tanahnya kita masukin tuh kebawahnya sekarang yang ini wuh anaknya cukup-cukup biar aja deh ntar coba ditanam sendiri nah ini kita dibersihin aja tuh nggak banyak kotorannya nah teman segitu aja teman segitu aja teman segitu tuh akarnya dibawahin aja tuh tuh kayaknya kita tambah-tambah lagi deh sepertinya kurang sepertinya kurang tapi nggak apa-apa kita masukin dulu aja ini nih ini banyak akar ya ini sebenernya bukan akar ini nanti anak kan nih jadi anak tuh kayak gitu ya kita tambahin tanah aja ya kita tambahin tanah aja ya guys ya nama nih tambahin tanah buat nambahin itu nih lihat guys ada buah lihat nih tuh 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 di depan belakang semua pohon buah ya Pak di depan belakang semua pohon buah ya Pak di sana apel tuh kasih lihat tuh apelnya lagi nah ini nih apel nih kalau kecil kayak gini nih tadinya bunga terus juga jadi buah di sana dong sebelahnya kecil-kecil berbuah nah ini nih tuh bawahnya lihat tuh nah balik lagi kesini hehehe setelah memperlihatkan buah-buah di taman depan hehehe nih tadi kan yang gue bilang ya tambahin aja tanahnya nih tambahin aja tanahnya guys karena apa karena tadi sudah menyusut jadi perlu kita tambahin gitu ceritanya supaya nutrisi nambahin nutrisi buat si kaktus eh kaktus bukan agave ini agave semuanya guys selah-selah masukin juga selah-selahnya mesti apa ya tutup-tutup semua akarnya masukin lagi ke dalam tanah nih tuh eh kamu jangan keluar-keluar dong diomelin hehehehe nah tuh di sana tekan-tekan sedikit ya biar apa namanya nggak ada air pocket air pocket itu apa sih eh udara kantong udara ya kantong udara di tanah kita goyang-goyang ini aja nih tuh biasanya dia masuk ke dalam tuh kan masih ada yang kosong setelah digoyang-goyang udah tuh oke sekarang setelah penuh gini batunya deh nah karena kan cantik ya kalau pakai batu eh kayak ikut batu yang dibawa sebenernya ini mah batu buat mempercantik aja ya guys ya kalau suka nggak pakai batu ya bisa aja tuh sekarang tanaman jadi kena batunya tekan saya ngelangokan guys kena batunya karena kasih batu jadi kena batu gitu ini sebenernya walaupun udah pakai sarung tangan bisa nembus tetep loh tuh tadi kena paket juga ya tadi nggak pakai sarung tangan pak udah deh jadi satu kot nah lumayan ya ini juga harus kita keluarin dulu ininya apa namanya batunya guys nah deh yang ini dulu deh yang apa namanya kakus yang kecil kalau kakus kan lebih apa akarnya lebih kecil ternyata bisa juga sudah saudara kabur wuh wuh lihat akarnya sudah parah sekali ini wuh wuh akarnya sudah parah sekali ini akar sudah banyak ya lihat tuh poh wuh Hai ini namanya notokaktus ini udah jelek juga patah kek tuh lihat tuh guys sih masih ngulain getah lihat tuh lihat ini getahnya bahaya papa iritasi iritasi lambung ya kulit kali ini tentunya juga makulit langsung aja kemakan eh akhirnya ya Allah pantesan susah ya tuh jadi dia kena jamur guys tuh kayak gini jadi di atas semua pada kuno pada pada apa pada mati gitu waktu itu Pak udah lah kita ganti yang bagus aja ya masa pohon gelap di piara tuh jadi euforbianya kita ganti apa ini ini apa aloe atau aloe apa itu jenisnya pokoknya ada jangan bagus kan aloe aloe Bandung nah sekarang ini mau kita tambah tanah ya karena juga ada proses dekomposisi juga dimana tanahnya udah menyusut nah nega kita naikin aja deh kita naikin tuh kita naikin kita angkat ini terus kita tambah tanah tolong Pak ini ya kita tumpahin aja deh kita goyang-goyang kita goyang-goyang goyang juga nggak goyang goyang-goyang tuh bukan kayaknya goyang jangan nih kita tambahin ini si siapa aloe loe aloe Bandung atau si papa Oh ini juga akarnya udah banyak ayo kamu keluar tuh lihat akarnya sudah banyak ya nah harusnya tadi sebelum ditambahin tanah dimasukin dulu tapi nggak papa ya udah ada anakannya guys tuh lihat makanya banyak loh termasukin lagi ini kalau pakai sarung tangan lumayan tajam loh Pak nggak maksudnya kalau kena tangan tuh tuh coba ya udah nih udah penuh ya katanya sekarang kita batu ini deh tuh jadi kalau perawatan apa namanya kayak disini di taman atau nggak pot-pot yang ada eh pot-pot bunga-bunga yang ada di pot gini ya terus terus harus kita perhatikan Pak gitu loh nggak bisa yang selamatnya gitu loh jadi mesti dilihat apakah dia masih bagus tanemannya apakah dia perlu ditambah tanah apa dia nggak cocok di tempatnya gitu maksudnya kayak terlalu panas tempatnya gitu terus perlu dipindah-pindahin jadi nggak nggak apa kita mesti fleksibel 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 gitu guys udah bisa yang terus-menerus lepas ada dipot ini udah dipot ini udah dipot bisa lumayan lama nggak ganti-ganti tuh udah ada sekitar 3 tahun 3 tahun ini baru ganti lagi tuh ya kalau kalian lihat kayak sini kaktus itu tuh bener-bener tanaman yang slow growing slow growing tumbuhnya tuh lama jadi kalau memang ada yang jual tanaman mahal itu ya mungkin ya wajar kali pak ya karena emang butuh waktu bertahun-tahun gitu kecuali kalau tanaman yang yang cepat tumbuh gitu loh ya jadi kalau agak mahal kalau yang udah gede mahal ya wajar gitu itu ceritanya papa gitu gak ceritanya gitu ada yang bilang loh dari teman-teman dari yang komen si papa sabar ikutin instruksi si mama gak apa-apa ya 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 udah ya di tupa bagus gak apa guys jadi deh ini yang busuk tadi ini diganti sama sama siapa namanya siapa namanya nah gini guys kotor-kotor bersihin dulu nah ini jadi ingat ya nah sekian dulu bersih-bersih dan maintenance spot depan rumah nah semoga bermanfaat bagi kalian semua kalian terinspirasi dengan kegiatan kita disini ya makasih yang udah nonton kita sampai habis nih ayo subscribe, komen, like, dan share follow kami juga di instagram cerita dari negeri kangguru bisa juga korespondansi lewat email cdnk at ade ishs sampai jumpa di video selanjutnya bye bye